Kita mau melakukan perawatan filter air tabung FRP1054 dengan kondisi air kruh berbau karena zat besi tinggi Dari posisi filter, kita langsung putar ke backwash Di bekos tahan selama sekitar 5 detik kembalikan ke pasrin 5 detik ke bekos lagi Terus bulak-balik Terlima detik mungkin 10 kali bulak-balik begini Lalu tahan di bekos agak lama Kita lihat air kurasannya oran Kekotorannya, jatuh-jatuhnya, banyak kita kuras Setelah ditahan agak lama, sekitar mungkin 5 menit Kita kocok lagi Sama seperti tadi 5 detik, 5 detik atau 3 detik, 3 detik juga boleh 10 kali bulak-balik Kita cek lagi kesana Airnya tambah parah keluar kotorannya Jadi fungsinya tadi kita bulak-balik di siklus Atau di fungsi backwash dengan pasrin ini Supaya aliran air di dalam tabung ini Naik turun Jika backwash itu alirannya dari atas ke bawah Gunanya untuk menendang kotoran yang mengendap di dalam filter Maka pasrin itu alirannya dari atas ke bawah Sama seperti fungsi filter Tapi dia dibuang Kenapa? Jadi sama seperti kita Kalau bersihkan botol itu seperti dikocok-kocok Ini kita biarkan nih Sampai kondisinya relatif baik Atau jernih Kalau di pembuangan tadi airnya sudah relatif membaik Kita pencek-pencek lagi Sama juga per 3 detik boleh Per 5 detik boleh Terakhir Kita Tahan di pasrin Kalau itu tadi sudah cukup Kita tahan di pasrin Pasrin Kita tungguin airnya Jadi sekarang airnya sudah relatif bagus Airnya sudah relatif Karena pasrin itu Dia fungsinya sama Seperti fungsi filter Tapi dia dibuang Fungsinya ya Untuk memasak kualitas air Sebelum kita masukkan ke dalam rumah Perawatan untuk ketiga tabung ini sama Atau yang punya 4 tabung Yang punya 2 tabung ini sama Ya Ini saja Dia punya Isi yang berbeda Kita rawat dari tabung nomor 1 Lalu nomor 2 Nomor 3 Sama-sama Sekarang kita lanjut ke tabung yang berikutnya Sekarang kita lanjut ke tabung yang berikutnya Kita berjumpa di lain waktu Assalamualaikum Terima kasih